Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sebab yang pertama yaitu himpunan dan fungsi kali ini kita akan pelajari tentang konsep direct image dan inverse image misalnya kita diberikan suatu fungsi f dari a ke b jadi ini yang pertama yang kita harus tahu dulu f nya sekarang adalah di pembicaraan kita sekarang ini adalah f nya adalah fungsi dari a ke b artinya apa berarti domainnya f adalah si a dan range nya f itu termuat di b definisi pertama 1.1.7 tentu definisi ini merujuk ke yang tadi yang saya baru saja katakan bahwa f nya disini fungsi dari a ke b itu yang pertama harus diketahui definisi yang ini jika e nya adalah subset dari a maka direct image direct image dari e terhadap fungsi f adalah subset adalah fe disini maksudnya adalah ya subset fe maksudnya disini adalah himpunan fe yang merupakan subset dari b jadi ini fe nya nanti adalah himpunan yang merupakan subset dari b jadi itu yang dimaksud dengan direct image dari e rumusannya seperti ini aturannya jadi ini istilahnya adalah fe subset dari b tapi dirumuskan seperti ini fe sama dengan f x dimana x nya anggota e artinya bisa dibilang himpunan yang memuat semua peta atau image dari f ya peta dari semua anggota e terhadap fungsi f seperti itu kemudian kalau kita punya h subset dari b maka yang tadi kan direct image maka inverse image h terhadap fungsi f itu ditulis seperti ini f fangka minus 1 dalam kurung h atau f inverse h merupakan subset dari a jadi ini ini kalau kita tulis f inverse h itu termuat di di a dengan aturan f inverse h sama dengan x anggota a dimana f x nya di h atau f x nya anggota h seperti itu notasi f inverse h ini digunakan untuk menyatakan tadi inverse image tentu disini nanti ada kekurangannya namun ini nanti yang standar kita gunakan kemungkinan disini yang dimaksud adalah kekurangannya kadang nanti tidak ada anggotanya ini bisa terjadi seperti itu silahkan dicari-cari ide apa petunjuknya kenapa bisa dikatakan kadang tidak ada anggotanya namun itu yang umum kita gunakan nanti oleh mengikut para matematikawan selanjutnya disini kalau kita lihat diberikan contoh ya contohnya ini gambarannya nanti kalau kita lihat berdasarkan gambar ini e nya maka ini yang dimaksud dengan direct image jadi semua anggota disini berkawan kesini anggota e sedangkan kalau kita punya h h ini maka inverse image inverse image dari h itu terhadap aturan f itu maksudnya ini yang ini ya semua anggota domain yang punya yang kawannya adalah di h yang tadi kan semua anggota domain yang kawannya adalah di h seperti itu itu mungkin seperti itu gambarannya nanti kalau kita sudah bawa ke x y sama dengan f x itu lebih mudah sebenarnya dipahami sebenarnya tentu disini kita bisa lihat ada dua hal yang bisa kita lihat disini yang pertama disini y1 merupakan direct image anggota dari direct image artinya y1 ini anggota dari fe jika jika dan hanya jika ada anggota a ini ada anggota e anggota e ya maksudnya karena kan dari image dari image dari image dari e fe ini direct image dari e berarti ada x1 anggota e sehingga y1 sama dengan fx1 sama halnya ketika kita bicara inverse image misalnya disini x2 dikatakan sebagai anggota inverse image h ini x2 anggota dari f inverse h jika dan hanya jika y2 sama dengan fx2 y2 nya terdapat atau termuat di h seperti itu jadi harus bahwa x2 itu yang menjadi anggota inverse image kalau kawannya x2 itu termuat di h kawannya itulah fx2 coba kita lihat contohnya untuk contohnya disini contohnya misalnya fx nya adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx s2 dari real ke real domain dan ekonominya real maka direct image dari himpunan e 0 2 itu bisa diuji dari himpunan nanti dalam 0 4 jadi semua anggota himpunan e substitusi saja ke aturan fungsinya kemudian dapatkan kira-kira range nya berapa kalau ini nanti kalau diuji nanti hasilnya 0 4 range nya kita bisa lihat sebenarnya disini ini kadang bisa digunakan kadang 0 ke x kuadrat hasilnya 0 kuadrat kemudian 2 2 kuadrat 4 maka ini hasilnya tapi tidak sederhana itu juga sebenarnya cara mencarinya silahkan diuji itu bisa dilakukan sebenarnya dengan uji nanti kelihatan polanya kemudian kalau g nya 0 sampai 4 maka inverse image nya inverse image dari g adalah f inverse g itu dari minus 2 sampai 2 artinya kita mencari anggota domain yang kalau kita masukkan ke sini akan menghasilkan anggota g ternyata kan kalau minus 2 disubstitusi ke sini hasilnya 4 juga berarti kan minus 2 anggota dari g eh apa minus 2 kontrat kan anggota dari g makanya inverse image dari g itu adalah minus 2 sampai 2 ini real dalam hal ini kita bisa lihat bahwa ternyata f inverse dari fe fe nya tadi kan ini 0 sampai 4 menghasilkan g ini ini kan tadi ya ini kan tadi menghasilkan g namun kalau kita inverse kan kembali si g nya itu tidak menghasilkan e untuk kasus ini kenapa karena f inverse nya tadi adalah minus 2 inverse g nya adalah minus 2 sampai 2 tapi e nya tadi 0 sampai 2 saja berarti beda makanya f inverse fe itu tidak selalu sama dengan e seperti itu kemudian sama halnya dengan yang ininya direct apa terkait dengan ini direct image nya dari inverse image jadi f inverse g nya tadi karena ada tadi inverse g nya dari 2 kalau kita masukkan kembali ke f nya atau dicari direct image nya lagi kita mencari dari image ini nanti didapat g direct image nya si g tapi kalau misalnya kalau misalnya kita punya h h nya ini h nya min 1 sampai 1 maka kita peroleh nanti direct image dari inverse image h itu tidak sama dengan si h meskipun tadi untuk kasus g itu sama ini nanti itu bisa diselidiki kenapa bisa seperti itu petunjuknya coba lihat disini ada negatifnya disini hanya tadi kalau g nya itu tidak ada negatifnya itu sebenarnya bisa dijadikan petunjuk untuk menyelesaikannya namun disini kita bisa lihat bahwa secara umum tidak bisa kita katakan bahwa f inverse h sama dengan h belum tentu untuk lebih jelasnya silahkan di sketsa grafiknya mungkin akan lebih jelas kelihatan kemudian disini yang kedua diberikan contoh f dari a ke b fungsi kemudian g dan h nya subset dari b kita lihat disini ternyata berlaku ini sebenarnya sebaliknya juga berlaku jadi f inverse g iris h subset dari f g iris f inverse h atau kalau bahasanya tadi inverse image dari g iris h itu termuat di inverse image g diiriskan dengan inverse image h semuanya terhadap fungsi f untuk sebaliknya juga bisa silahkan dilihat di latihannya diselesaikan disini buktinya sama tadi kalau subset kan berarti kita cukup menunjukkan bahwa yang kiri ini anggota yang di kiri ini selalu termuat di yang kanan berarti pertama kalau kita punya x berada di kiri inverse image dari g iris h maka menurut definisi nanti kan definisi ini inversi image kan berarti fx termuat di g iris h ini berarti fx di g dan fx di h ini akibatnya apa berarti x di f inverse g dan x di f inverse h silahkan dirapikan tulisannya karenanya kita punya ini terbukti seperti itu yang terbukti berarti karenanya karenanya karenanya